Golok Sakti Jilid 27. Ia Unjuk Kepandayan. Hatinya Nona Ia Gelisah, ia ingin membawa Ho Tiong Jong menyingkir dari situ, akan tetapi melihat sikap si Hweshyo seperti yang mempunyai kepandayan yang tinggi pikirnya kapiran pekerjaannya itu, sebab tentu akan dikejar olehnya. Tapi mengingat lagi kalau tidak berani menerjang bahaya, sampai kapan ia dapat meloloskan diri. Maka ia nekat dan akan membawa si pemuda pergi kalau sudah ada kesempatan baik. Kong Chi digiring oleh Kong Boan diikuti juga oleh Suhunya. Ketika mereka berjalan hendak melewati pintu belakang mana ada bersembunyi ia, tiba-tiba Kong Chi berkata, Suhu, pada saat apatacu boleh keluar dari hukuman? HMM, bagus kau menanya demikian, tapi terlebih dahulu tanya pada diri sendiri dahulu, apakah kau katakan dalam sumpahmu untuk tidak sembarangan menggunakan obat liap hungyong? Kong Chi berubah pucat mukanya, ya, jawabnya, Suhu sudah dapat mengampuni jiwa, mana Tecu lupa akan kata-kata dalam sumpah itu ialah, menggunakan obat liap hungyong tanpa izin dari Suhu, dengan relah hati menerima hukuman mati. Hu Shio tua itu adalah Tai Hang Hong Siang, ia ingin menjadi orang baik dan telah menjadi kepala dalam kuil itu, muridnya banyak juga. Tai Hang Hong Siang setelah mendengar muridnya mengatakan kata-kata sumpahnya, lalu berkata pada Seng Murid, Kong Chi kata-kata sumpah itu betul demikian bunyinya. Kau dari sebab disayang olahku, masakah sudah berani sembarangan menggunakannya obat tidur itu, kau sama sekali tidak mengindahkan kata sumpahmu itu. Aku tidak berani berdusta pada Seng Buddha. Kalau kau mau tahu, saat apa kau boleh keluar dari hukuman, adalah pada saat kematianku, inilah berarti bahwa aku telah mewakili hukuman matimu, kau mengerti. Kong Chi kaget bukan main, badannya menggigil seperti orang diserang penyakit panas dingin tapi Tai Hang Hong Siang tidak peduli perubahan itu hanya terus mendorong ia jalan lebih jauh. Lilo Satie yang mendengar bicaranya Tai Hang Hong Siang diam-diam berpikir, Kong Chi itu ada satu murid yang nyileweng, untuk apa dikasih tinggal hidup. Lebih baik dia dihukum mati. Pada waktu ia hendak meninggalkan tempat persembunyiannya, ia dibikin kaget oleh kata-katanya Tai Hang Hong Siang seperti yang sedang berdoa. Sahabat, jangan sembunyi-sembunyi unjukkanlah dirimu. Aku si padri tua selamanya menyambut tetamunya dengan tidak ada kecualian tinggi rendahnya kedudukan yang datang. Ia terkejut di belakang pintu, ia pikir Hoa Siotua ini benar lihai lantas saja mendapat tahu ada orang sembunyi di balik pintu, ia lebih kaget lagi ketika Tai Hang Hong Siang menyambung perkataannya. Aku menghukum muridku dengan care ini apakah itu termasuk mengeloni murid sendiri? Betul-betul lilasat ia tidak habis mengerti dengan kepandainya si Hoa Siotua yang bisa menebak apa yang dipikirkannya barusan. Ia seolah-olah dewa saja yang dapat mengetahui orang punya isi hati karena mana, ia tak dapat bersembunyi lebih lama. Ia lantas unjukkan diri di hadapannya Tai Hang Hong Siang, yang saat ini ada bersama-sama dengan dua muridnya yang lain, yalah Kong Chie dan Kong Goan di sampingnya si muridnya Leweng Kong Chie. Kawanan Hoa Siotua itu kaget melihat yang muncul dari belakang pintu ada satu wanita jelita yang jarang tandingannya, lincah dan gesit sekali ia lompat keluar dari tempat sembunyinya, Kemudian menjura pada Tai Hang Hong Siang sambil berkata, Ia dengan julukannya lilasat datang berjumpa di hadapan Tai Su sekalian. Oh, kiranya nona Ia, kata Tai Hang Hong Siang pelahan, tapi kedengarannya seperti lonceng di telinganya Ia disebabkan tenaga dalamnya yang hebat sekali Ia kaget, pikirnya. Hoa Siotua ini tidak boleh dibuat gegabah, aku harus hati-hati untuk melayaninya supaya dapat membawa Hoa Tiong Jong keluar dari sini dengan selamat. Matanya Tai Hang Ho Siang mengawasi dengan tajam, tapi tidak mengandung maksud lain daripada menakir orang punya kepandayan sampai di mana. Tapi sebaliknya dengan Kong Ce Si muridnya leweng dan sutenya itu, begitu melihat, Ia yang cantik jelita, lantas saja hatinya berdebaran, pikirannya, cantik betul ini wanita telengas, tidak suruh dengan julukannya. Tanda petik. Mereka Su Heng dan Sute memang biasa di luaran suka men perempuan dan men mabok-mabokan, sampai sebegitu jauh Tai Hang Ho Siang sebagai gurunya, bukannya tidak tahu kelakuan dua muridnya ini akan retapi karena mereka sangat disayang si Hoa Siotua telah pura-pura tidak tahu saja. Cuma tempo-tempo dengan jalan memutar ia memberikan nasihat supaya mereka yang sudah masuk kalangan agama jangan melupakan kesujudannya, tapi nasihat itu, masuk di kuping kanan keluar di kuping kiri. Mereka terus melakukan perbuatannya yang terkutuk, tapi dengan yang lebih hati-hati pula jangan sampai kena diketahui oleh gurunya. Ia mengerti kedua kelakuan dua Hwasio cabul itu, dilihat dari tingkah lakunya dan cengar-cengir seperti monyet kena terasi kata orang Jakarta. Ia sebal melihatnya, lalu menanya pada Tai Hang Ho Siang. Numpang tanya, apakah obat liap Hun Hyong itu bikinan teisu? Hahaha, terdengar si Hwasio Tua berkakakan ketawa, tidak salah pertanyaan Nona barusan. Aku Tai Hang Ho Siang, sebenarnya sudah lama ingin kembali menjadi orang baik-baik makanya juga telah mendirikan kelenteng di sini. Cuma sayang tabaat busuku masih terus saja melengket di dadaku, oleh karenanya aku tidak dapat kembali ke Siau Lim Siai karena aku khawatir ditertawakan oleh saudara-saudara di sana. Tidak apa, kalau memang ada ingatan umu kembali ke jalan yang baik, aku rasa dalam sedikit waktu lagi Tai Su akan berhasil dengan maksud Tai Su. Mudah-mudahan perkataan Nona itu mendapat perhatian Seng Buddha, nah sekarang kita bicarakan apa yang terjadi di sini. Urusan apa tanya si Nona cepat. Barusan yang membuat tonar dalam kubil ini tentu adalah Nona sendiri, Nona menggunakan muridku Kongci, ini sama juga tidak memandang mata padaku. Ie-nya kaget sekali mendengar kata-katanya si Hwasio Tua, pikir ya, celaka, ini kepala gundul bangkotan mau cari urusan dengannya. Apakah ia ungkulan melayaninya, itulah masih dalam pertanyaan jikalau mengingat kegagahan dan kemas huran nama Tai Hang Ho Si Seng dalam kalangan Kang Ou. Dengan suara sabar dan tenang ia menjawab Tai Su, kau ada seorang beragama yang sudah banyak tahun membaca kitab suci tentunya juga tidak akan turun tangan terhadapku seorang perempuan tidak ada gunanya. Sejak dahulu aku ada memegang peraturan, siapa saya yang menghina muridku aku akan bikin perhitungan kesalahan dari muridku, hanya aku saja sebagai gurunya yang dapat menghukumnya tidak memperkenalkan orang lain mengacak-acak peraturanku. Maka sekarang, kau dengan sengaja datang kemari membuat onar, harus kau berani mempertanggungjawabkan perbuatanmu itu. Oh, jadi Tai Su tidak perkenankan aku berialu dari sini kecuali kalau kau tahan menyambuti sepuluh jurus seranganku. Ia pikir, ia tidak dapat lolos sebelum munjuk sedikit kepandaian maka ia berkata. Baiklah, kalau Tai Su mau lihat seorang muda berlaku kurang ajar di depan orang tua. Bagus, bagus, memang sudah lama aku mendengar munculnya seorang wanita bernama dengan gelar lilosat, yang beroperasi di sekitar sungai kuning, sekarang aku. Beruntung menghadapinya dan dapat mencoba kepandaiannya. Ia ia kertek gigi mendengar si Hwa Shio Tua berkata demikian. Silahkan Tai Su menyerang menantang, ia saat itu sudah siap sedia memasang kuda-kudanya untuk menyambut serangannya si Hwa Shio Tua. Awas, serangan pertama teriak Tai Hang Ho Siang. Ia menyerang dengan telapakan tangannya yang kurus, tapi Ia menggunakan kelincahannya untuk menyikir dari serangan lawan. Bagus kata Tai Hang Ho Siang, ketika melihat serangan. Pertamanya dapat dihindarkan oleh si Nona. Awas, serangan kedua teriaknya pula. Kali ini serangannya disambuti dengan telapakan tangan juga, tampak telapakan tangan Ia mengeluarkan sinar hijau, ialah ilmu telapakan tangan api setan yang ia yakinkan sudah lama. Itulah ada ilmu nyeleweng yang ampuh, maka Tai Hang Ho Siang yang sudah lama dalam kalangan Kau Gou tidak berani gegabah untuk mengadukan telapakan tangannya dengan api setan itu, maka ia menarik serangannya. Tai Su, sudah dua jurus teriak Ia. Si Hwa Siotua terkekeh-kekeh ketawa. Serangan ketiga, awas teriaknya lagi. Kali ini Tai Hang Ho Siang telah menggunakan tenaga dalamnya menyerang, tampak tangannya didorong mengeluarkan angin hebat sekali, Ia tidak mau kalah ia coba kekuatan si Hwa Siotua menyambut dengan kedua telapakan tangannya digabung menjadi satu. Kesudahannya sungguh tidak enak bagi Ia, sebab si iblis telengah sudah terdorong tujuh-delapan tumba. Ia merasakan dadanya seperti menyesak, tapi ia tahan dan berdiam sejenak untuk memulihkan tenaganya. Kemudian ia loloskan ikat pinggangnya, dengan senjata mana ia menyerang Hwa Siotua itu. Tapi ternyata Tai Hang Ho Siang sangat tinggi kepandainya susah diukur, sebab dengan mudah saja ia telah berkelit ke sana-sini untuk menghindarkan serangan ikat pinggang si Nona yang sangat diandalkan sebagai senjatanya yang ampuh dalam setiap pertempuran. Untung ia dapat bertahan sampai 10 jurus dari serangannya si Hwa Siotua kemudian ia melompat keluar dari kalangan pertempuran. Ia menjurah seraya berkata, Tai Su, sudahlah Ia mengaku kalah. Tai Hang Ho Siang ketawa. Bagus katanya. Kau telah dapat tahan sampai 10 jurus dari seranganku bukannya urusannya yang mudah. Aku persilahkan kau boleh berlalu dari sini. Nah pergilah. Tapi Ia tinggal berdiri terpaku di tempatnya. Kenapa kau tinggal berdiri saja, bukannya lantas berlalu tanya si Hwa Siotua itu. Ketika menyaksikan si Nona berdiri menjubelek. Maaf Tai Su, aku baru mau pergi dari sini. Kalau Tai Su suka bermurah hati untuk memberikan pemunah obat tidur bagi Ho Tiong Jung yang menjadi korban murid Tai Su ialah Kong Chi Su Hu. Tai Hang Ho Siang kerutkan alisnya. Oh, itu tidak apa, dalam tempo 6 jam ia akan siuman sendirinya, obat itu tak membuat luka apa-apa pada tubuhnya Tiong Jung. Sampai di sini Ia berkata, Ia memikir pula bahwa benar obat itu akan membuat si korban siuman dengan sendirinya, akan. Tetapi tenaga si korban akan hilang dan kaki tangannya menjadi lumpuh, maka Ia lalu menanya pada Ia. Ia, ya, Nona Ie sebenarnya kau ini ada sangkut paut apa dengan Tiong Jung, karena kelihatannya kau sangat memperhatikan padanya. Aku tidak ada hubungan apa-apa dengan dia, jawapi Ia agak kikuk. Aku pernah bersumpah dengan KHU Po Chu, bahwa aku tidak akan membuat nama jelek pada keluarga ku, tapi sekarang aku telah menolong Tiong Jung, bagaimana baiknya Ia. Tai Hang Ho Siang heran. Sedang Kong Chi yang mendengarnya ketawa nyengir, pikirnya, HMMM sekarang. Kau kebingungan. Kau menolong Tiong Jung bukan tidak ada maksudnya, tentu kau menyintai dia. Kemudian Ia berkata pada gurunya Suhu, perempuan ini sangat tidak hormat kepada kita, maka sebaiknya Tiong Jung memberi dia hajaran supaya dia tahu rasa. Oh, Suhu jangan salah mengerti Ia buru-buru berkata pada Kong Chi Ye. Aku terpaksa menolong Ia karena tempoh hari aku pernah ditangkap olehnya. Tiong Jung sangat gagah, aku tak dapat mi iawannya. Maka itu waktu aku pernah bersumpah akan melindungi dirinya dalam sepanjang perjalanannya, asal dia mengampuni aku, dia telah setuju, maka aku terpakaan melindungi dia. Suhu tentu bisa menimbang, bahwa dalam kalangan Kang O bukankah aku si gagah dapat berkuasa atas si lemah? Aku memang ada orang dari Perserikatan Benteng, Perkampungan Tai Hang Hose yang mendengar keterangannya Ia telah kerutkan alisnya dan berpikir sejenak, kemudian berkata pada muridnya. Hei Kong Goan, kau ambil itu obat bubuk hotihun saw, obat mengembalikan jiwa, cepat-cepat berikan kepada Nona Ia. Sambil menyuruh muridnya, ia berpaling kepada Ia dan berkata, Nona Ia obat bubuku itu meskipun tak dapat memunahkan sekaligus racun liap hunhiong, karena obat pemunahnya yang asli tapi boleh diharap dalam tempo satu tahun hoti Yong Jong akan sembuh kembali seperti semula. Li Lo Set Ia kelihatan kurang puas. Tapi dalam hatinya pikir, lebih baik ia terima saat itu untuk membuat Tiong Jong mendusin dahulu, selanjutnya bagaimana nanti akan dipikirkan pula. Mengingat itu, maka ia tidak mengucapkan apa-apa kepada Tai Hang Hose yang. Hal mana membuat Kong Chieh Hose Hio menjadi sangat mendongkol hatinya ia lalu berkata pada gurunya, Su Hu, perempuan ini tidak mengenal aturan, sebetulnya kita tak usah ambil peduli kepadanya, masa dikasih bantuan tidak mengucapkan terima kasih, perempuan apa dia. Li O Set Ia mendelik matanya sejenak, tapi lantas putih kembali wajahnya yang ramai dengan senyuman. Ia sebagai ketua dari golongan wanita iblis, telah malang melintang di sekitar Sungai Kuning dengan tiada seorang pun yang berani membentur padanya begitu galak adanya ia, tapi dalam kelenteng ini ia dapat bersabar dan menyesuaikan diri, karena kekuatannya kalah jauh. Cuma saja si ceriwis Kong Tai kelakuannya yang tengik membuat ia sebagai kepingin muntah, apalagi perkataannya yang paling belakangan membuat Ia menjadi hilang sabar. Tampak ia tertawa manis sekali. Ia sekali tertawa manis, artinya ia sudah marah, lebih manis lagi tertawanya lebih meluap-luap amarahnya dan sedikit sekali orang yang tahu akan tabatnya yang aneh ini. Kong Chie yang melihat si nona cantik di depannya ketawa manis, dikiranya takut padanya, maka lagaknya sudah menjadi-jadi saja tengiknya. Hektometer. Ia yang mengeram, perkataanmu benar-benar tidak ada sungkannya, kalau saja aku tidak memandang lo Tai Su, malam ini aku sudah hajar kau sampai tahu rasa. Kau jangan keterlaluan ya. Memang kau tidak tahu aturan, siapa takut padamu menantang Kong Tai dengan Jumawa dan membawa aksinya yang tengik. Tai Hang Ho Siang melihat muridnya ingin menempur si nona, tampak mengkerutkan alisnya. Pikir Ie ya. Mau apa ini si kepala gundur tua? Apa dia mau menangkap aku? Gelagat kelihatannya tidak menguntungkan. Terus ia berkata pada Tai Hang Ho Siang, Tai Su, hal bertanding sudah biasa di kalangan Kang O? Tai Su juga jangan sungkan-sungkan terhadapku. Tapi nah itu dia Kong Goan Su Hu datang membawa obat. Nona Ie sebaiknya kau bertanding dulu memberi hajaran pada muridku, supaya dia tahu rasa, setelah ia babak belur kau barulah ia menerima obat. Bagaimana? Lilo Set Lo yang kerutkan alisnya yang lentik indah, cantik sekali rupanya saat itu. Ia mana takuti Kong Tai Ho Siang yang ceriwis, hatinya sudah benci, maka keelokannya makin menonjol saja. Ketawanya malah makin manis menarik hati. Terima kasih, Tai Su, katanya dengan tersenyum, atas perintah Tai Su mana Ie ya dapat menolak? Nah Kong Tai Su Hu, marilah apakah sudah siap sedia? Kong Tai memang dari setadian sudah siap sedia, ia pikir, meskipun namanya Ie ya sudah sangat tersohor, rasanya dia ungkulan menjatuhkannya, nanti, setelah ia peroleh kemenangan barulah ia dapat mempengaruhi si nona jelita ini, Siapa tahu muslihatnya akan berhasil dan dapati si cantik, biarpun umurnya dipendeki beberapa tahun rasanya ia rela asal dapatkan Ie ya yang menggiurkan segala galanya. Aku sudah siap sejak tadi, nona. Silahkan, kata Kong Tai Jumawa. Ie ya tidak sabaran, lantas saja ia menyerang ke arah bahunya lawan. Tapi Kong Tai cukup gesit untuk menghindarkan diri, ia sebenarnya sudah belajar silat 20 tahun lamanya, makanya ia jadi sangat sombong. Di antara muridnya Tai Hang Ho Siang, ada tiga orang yang tersayang dan dapat pelajaran tinggi, ialah pertama Kong Chi, kedua Kong Tai dan ketiga Kong Goan. Antara tiga orang ini, adalah Kong Goan yang tertinggi kepandainya. Kong Chi dan Kong Tai karena suka main perempuan dan main mabok-mabokan, maka tenaga dalamnya kurang sempurna. Serangan susulan dari Ie ya mengejutkan Kong Tai hingga ia mundur tiga tindak. Tai Hang Ho Siang marah melihat muridnya keteter, ia sesalkan seng muridnya tidak mau belajar dengan betul, sehingga serangan Ie ya yang mudah saja ditangkisnya membuat ia mundur beberapa tindak. Dalam bingungnya, Kong Tai dibikin terkejut ketika Ie ya telah perlihatkan serangan dengan telapak api setan, yang mengeluarkan sinar warna hijau, ia tidak berani menerjang bahaya, karena serangan dengan telapakan tangan hebat itu, bisa membuat jiwanya melayang menemui Raja Aherat, maka sambil menangkis ia sambil mundur hingga gurunya yang melihat kejadian itu menjadi sangat murka, wajahnya pucat seketika dua mencaci muridnya. Hei, Kong Tai, murid busuk. Kau lantaran malas belajar dan suka berfoya-foya inilah hasilnya ketemu tandingan berat, kau rasakan sendiri. HMM, sayang aku punya nama yang harum jatuh karena murid semacam kau yang tidak berguna ini, Kong Tai semakin bingung mendengar gurunya memaki kalang kabutan. Kong Tai, terdengar pula Tai Hang Hose yang memaki, kali ini, kalau kau tidak mati, aku akan jebloskan dirimu ke dalam tahanan Imotong untuk menemui suhengmu kau mengerti. Perkataannya Seng Guru bukannya membuat semangatnya terbangun tapi ternyata ia berkelahi makin kacau. Tidak heran kalau ia kedesak terus-terusan oleh Ieya yang tidak mengasih kesempatan padanya. Wajahnya Ieya sudah kelihatan pucat, karena menahan amarahnya pada lawannya yang jumawa dan ceriwis itu. Segera suatu pukulan ke arah dada yang menentukan tak dapat ditangkis Alan Kong Tai, ia merasakan dadanya sesak dan matanya berkunang-kunang. Hatinya ketakutan, karena pikirnya ia sudah kena pukulan api setan dari telapakan tangannya Ieya. Tanpa malu-malu ia telah menjerit. Oh, suhu tolongilah jiwa muridmu akan melayang, sambil sempoyongan memegangi dadanya yang barusan kena dihajari Ieya. Seng Guru sama sekali tidak bergerak dari tempat berdirinya. Di lain pihak Ieya agali melihat lawannya menjerit minta tolong. Ia segera lompat mundur dan segera sudah berada di tempatnya Tai Hang Ho Siang. Tai Su, katanya, maafkan Ieya kurang hormat membuat Kong Tai Suhu barusan menjerit minta tolong. Tai Hang Ho Siang ketawa-tawa. Nona Ieya tidak apa, jawabnya, memang sepantasnya murid yang tidak berguna itu mendapat pelajaran dari kau. Saat itu tampil ke muka, Kong Go An Ho Siang yang merasa penasaran atas kelakuan Kong Tai. Ia berkata pada suhunya. Suhu biarlah Te Cu mau minta pelajarannya beberapa jurus pada Nona Ieya. Tanda petik. Tai Hang Ho Siang memang tahu bahwa muridnya yang lain, maka ia ingin juga menyaksikan bagaimana Kong Go An. Akan menandingi lilasat Ieya yang termasyur namanya maka ia menjawab. Aku tidak keberatan kau maju, harapkah suka hati-hati Ieya tidak menampik untuk bertanding dengan Kong Go An. Silahkan mulai, Suhu katanya, ketika mereka sudah berhadapan satu dengan lain Kong Go An tak sungkan-sungkan lagi telah turun tangan, angin pukulannya ternyata ada sangat hebat, jauh bedanya dengan Kong Tai. Lawan yang sekarang lain gerakannya gesit dan lincah juga tenaganya ada jauh lebih kuat, hingga sukar kalau dilawan keras dengan keras, maka Ieya telah memberikan perlawanannya dengan sangat hati-hati. Beberapa tipu pukulan dari siau linbei telah dikeluarkan oleh Kong Go An. Ieya menggunakan ilmu mengentengi tubuhnya yang mahir, ia setiap kali menghindarkan pukulan Kong Go An yang berat dengan bagus sekali, hingga Tai Hang Ho Siang yang melihatnya telah angkuk-angkukan kepalanya. Diam-diam dia mengakui bahwa lilasat Ieya kepandainya tak dapat dipandang enteng. Beberapa jurus telah dilewati, Ieya masih tetap memberikan perlawanan dengan Romain yang tenang sekali, hingga Kong Go An Ho Siang mengeluh dalam hatinya. Perempuan ini, kepandainya tinggi, pantasan banyak orang sungkan mencari urusan dengannya, demikian pikir Kong Go An. Nona Ieya, tiba-tiba Kong Go An berkata, Kepandainmu benar-benar hebat, nah permisi aku menaruh bungkusan obat dahulu, kemudian kita bertempur lagi, kiranya Kong Go An bertempur dengan sebelah tangan ialah tangan kanan, sebab tangan kirinya mencekal bungkusan obat. Ia tadinya memandang sangat enteng pada Ieya makanya juga ia menempur dengan satu tangan saja, siapa kiranya wanita yang dijatakan lawannya itu bukannya wanita sembarangan yang hanya tahu 2-3 jurus saja dari serangannya yang diasyat. Oleh karena itu ia minta pertandingan sebentar untuk ia menaruh dulu bungkusannya. Ieya lompat mundur dan berkata, Silahkan. Kong Go An setelah menaruh bungkusan obatnya, lantas menghadapi pula Ieya. Suhu, sebaiknya kau boleh keluarkan senjatamu untuk bertanding kata Ieya dengan manis bersenyum. Kong Go An mendelik matanya, ia merasa dipandang rendah oleh si Nona. Baiklah katanya, nah sekarang aku mau mencoba dahulu dengan tangan kosong apakah aku bisa menjatuhkan Nona atau tidak. Ia berkata berbareng menyerang dengan gaya pukulan yang banyak perubahannya, jari tangannya saban-saban diulur, hendak menotok jalan darah yang berbahaya pada tubuhnya Ieya. Pelahan-lahan kelihatan Ieya seperti dikurung oleh gaya pukulan Kong Go An. Kong Go An seperti yang sudah berlaku nekat akan mengambil jiwanya si Nona. Melihat jalannya pertandingan Tai Hang Hose yang diam-diam merasa girang dan khawatir. Girang karena menyaksikan muridnya benar-benar telah meyakinkan pelajarannya dengan betul, ilmu pukulan-pukulan yang diwariskan tidak percuma, sebab Kong Go An dapat menjalankan semua jurus-jurus pelajarannya dengan baik sekali. Khawatir, oleh karena ia sudah lama mensucikan diri untuk menebus dosa, tidak bisa melihat Kong Go An itu membunuh sasarannya, pantangan membunuh ia sudah pegang lama, selama ia berbalik pikir ingin menjadi orang baik-baik. Kong Go An di atas angin, tapi karena terus-terusan ia mengeluarkan tenaga keras, maka ia jadi lelah juga. Melihat perubahan itu, Ieya mengambil over serangan. Dengan tenaga lunak ia saban-saban menyerang lawannya. Satu kali kedua kekuatan tenaga beradu, membuat Kong Go An merasa kaget, sedang Ieya telah mundur dikiranya kalah tenaga, maka dengan cepat ia memburu dan menyerang dengan hebat. Ieya memutar badannya setengah lingkaran, menangkis perlahan, kemudian berkelit hingga serangannya Kong Go An mendapat tempat kosong. Kong Go An Hoshio tertawa dingin, pikirnya ia pasti menang, maka ia sudah menyimpan separuh tenaganya. Tapi tiba-tiba suhunya berteriak. Kong Go An awas. Belum sampai ia engah ternyata sudah teriambat, sebab Lila Set sudah menyerang laksana kilat dengan telapakan tangan, api setan Kong Go An mundur sempoyongan dua tindak. Kesempatan ini tidak disiasiakan oleh si Nona, untuk dengan kecepatannya yang luar biasa, ia sudah menyambar obat bubuk tadi dan melesat keluar kuil. Tapi Kong Go An juga tidak mau tinggal diam, ia melesat menyusul, hingga si Nona tidak sampai keburu melewati pintu keluar. Nona Ie, tegurnya. Aku Kong Go An masih belum kalah, kenapa kau kabu siang-siang? HMM, Ie yang mengeram sambil tolak pinggang. Aku barusan sudah berlaku murah tidak turun tangan kejam, tapi ternyata kau tidak tahu diri. Aku masih memandang mukanya Taishu, kan tahu. Hahaha, Kong Go An tertawa, kau jangan omong gedenah lihat aku unjuk ke pandayan. Berbareng ia menyerang dua macam tipu pukulan tangan kiri menyerang dengan gelak tipu pencahkan bunga dengan cabang liu dan tangan kanannya menyerang dengan tipu orang sakti membunuh naga, dua macam serangan yang amat lihai dan dilakukan secepat kilat. Ie agak gugup, sebelumnya ia berdaya tahu-tahu bungkusan yang ada. Ditahannya sudah kena dirampas kembali oleh Kong Go An Hwes Hiu. Si Nona merasakan tangannya amat sakit. Saat itu ia mundur tiga tindak dan memerikasi kunyah yang bertanda bekas tiga jari berwarna biru ke hitam. Hitaman ia terkejut, kiranya lawannya mahir dengan ilmu pukulan telapak tangan hitam, baik juga lawannya tidak kejam, kalau tidak jiwanya sudah melayang atau sedikitnya, si kunyah menjadi putus oleh serangan lawan yang demikian hebatnya. Tiba-tiba ia mendengar suara tertawanya Tai Hang Ho Siang. Nona Ie, kau tidak begitu merampas obat dari kita, Ie sangat mendongkel hatinya. Ia sudah unjuk kepandainya demikian rupa, malah tadi dengan menyelok ia sudah dapat mengampuni jiwanya Kong Go An, tapi kelihatannya Tai Hang Ho Siang tidak rela memberikan obatnya itu. Pikirnya, sulit ia dapat menolong Ho Tiong Jong. Ia perihakkan tertawanya yang manis luar biasa, itulah tandanya Ie sudah sangat marah. Ia memandang pada Kong Go An dengan sorot meca halus, tapi tajam dan membuat Kong Go An Dam dia merasa bergidik bulu tengkutnya. Aku barusan lengah, lantaran khawatir Tai Su turut campur tangan dalam urusan muridmu, sebab dua tangan melawan empat tangan mana bisa menang. Nah sekarang baik kita bertempur satu lawan satu, aku nanti dapat memperlihatkan kepandaianku yang istimewa. Kau jangan omong gede, menyelak Kong Go An dengan gusar. Suhuku tidak nanti turun tangan mengeroyok kau meskipun beliau melihat aku dibinasakan olehmu. Nah, sekarang kau jangan banyak ruwa lagi mari kita bertempur lagi, untuk memastikan siapa yang lebih unggul. Kau boleh turun tangan jangan sungkan-sungkan terhadapku. Tai Hang Hose yang juga mendongkel mendengar kata-katanya Ia tadi, maka ia berkata pada muridnya, Ya, Kong Go An, kau boleh bertempar dengannya jangan sungkan-sungkan lagi. Kong Go An anggukan kepalanya dengan pikiran lega suhunya mengijankan ia turun tangan telengas, ia maju dua tindak dan lantas menyerang pada si Nona dengan te-iapakan tangannya. Lilo Set Ia kembali gunakan ilmu mengentengi tubuhnya yang istimewa untuk menyikir dari serangan lawan kemudian, membarungi lawan tangannya menyerang tempat kesong ia menyerang, hingga Kong Go An terpaksa dari menyerang telah membela diri. Kedua pihak saling menyerang dengan seru, sepuluh jurus dengan cepat telah dilewati, pertandingan selanjutnya makin lama makin menarik hati, kedua pihak telah mengeluarkan tipu-tipu pukulan simpanannya dan masing-masing tak mau mengalah terhadap lawannya. Betul mereka ada tandingan yang setimpal sekali. Dengan sangat hati-hati Kong Go An memberikan perlawanan atas serangan telapakan tangan api setan Lilo Set Ia yang ampuh. Ia tidak berani sembarangan memandang rendah lagi musuhnya, karena barusan ia sudah dapat pengalaman dan hampir-hampir ia rubuh di tangan si iblis wanita telengas. Si Nona mengetahui musuhnya ada sangat gagah dan ulet, maka ia juga tidak segera dengan melakukan serangannya. Kalau tidak pasti ia tidak melancarkan serangannya, karena itu berarti membuang-buang tenaga percuma saja. Tai Hang Hose yang duduk di kursi menonton didampingi oleh dua muridnya Kong Chi dan Kong Tai Dua Hose Hio yang hanya omongnya gede tapi kemampuannya tidak berarti mereka menyake ikan sutenya begitu kekeh memberikan perlawanan pada lawannya, bahkan merasa kagum dan diam-diam saja menyesalkannya memandang dirinya yang sudah berlaku malas tidak belajar dengan sungguh-sungguh dari gurunya, hingga kepandainya kalah jauh apabila dibandingkan dengan kepandainya Seng Sute. Tai Hang Hose yang Sementara menyaksikan jalannya pertempuran, diam-diam dalam hatinya dak-dik-dak juga mengkhawatirkan muridnya akan menjadi pecundangnya Ieya. Dengan tidak terasa pertandingan sudah berjalan sampai 200 jurus. Betul-betul ada itu pertandingan yang hebat sekali dan mempesonakan dua-dua kelihatan masih kuat dan memperlihatkan perlawanan yang sama baiknya. Entah sampai berapa lama lagi pertandingan itu akan berjalan? Kong Go An Hose Hio tidak percuma menjadi murid kesayangannya Tai Hang Hose Yang, sebab seluruh kepandainya yang diajarkan oleh gurunya kepadanya, ia sudah dapat membuktikan semua itu telah diakinkan dengan sebaik-baiknya, ia bertempur kali ini dengan sangat hati-hati dan tidak mengobral tenaga ganja dengan percuma oleh sebab mana sebagai lelaki ia ada lebih tahan lama bertempur, sebaliknya dengan Ieya kelihatan dengan tentu sudah mulai keteter dan lelah.